Cukup kalian lah yang mengidolakan dia Nanti kalau saya ikut mengidolakan dia Kembang empis hidungnya, sorry ya Nuralin Nah kalau untuk yang kewek itu Jujur, gak bisa kita pungkiri Kalau ketajaman pertanyaan presisi Itu adalah semblokir permanen Tapi kalau ketajaman Nerasi itu siripa Nah itu aja, yang lain gak Aku udah perhatikan Nah itu lah Ketajaman-ketajaman Disitu teman-temannya Nah kalau kalian menilai saya, terserah saya bebas Banyaknya pro dan banyaknya kontra Itu tidak akan mengkondisikan Respon saya Jadi jangan kalian pikir banyaknya pro Lantas saya menyenangi kalian Lalu enggak Walaupun banyak kontra Kenapa mama suka sama saya Sementara saudara siman saya Saudara siman mak itu benci kalian maku Katanya yang terlalu vulgar Penghujat katanya gitu Gini, aku tadi kan membahas ketajaman Jadi orang kalau dia cerdas Sebelum orang selesai ngomong pun Dia sudah tembak arahnya tajamnya Nah itu dapat dikamu gitu loh Nggak tahu aku tujuan kau itu kemana Aku tahu arahmu kemana Saya gitu, saya punya pola seperti itu Karena kita melatih Jadi kita melatih Jadi oh ini Ini jatuhnya ini gak jauh dari sini Jadi kita bisa Bisa tembak disitu Lalu kita bisa prepare Mau jawab apa ke dia Nah ketajaman itu Ada di Hesti Tapi kalau ketajaman narasi Dengan caranya yang Ripa Kalau dari sudut pandang kristensi Pasti itu jahat Tapi kalau dari sudut pandang islam Itu Mumpuni Itu memang ripa Nggak ada lain Dia pintar membangun Aku merasakan Ya dari Misalnya dia membahas Tentang sejarah Langsung ke itu Dia pintar tuh Ripanya Kalau aku gak sabar disitu Si ripa itu Memang kuakui Dia tuh Mau memberikan waktu Lama gitu Kalau aku gak Dia pintar membangun Tapi tujuan dia membangun Itu jelas Untuk Menjatuhkan mental orang Jadi dia membangun Teng Itu kerja nya ripa Nah aku gak sabar Kayak ripa Kalau aku langsung Masukkan aja langsung Udah aku langsung Langsung jatuhkan aja Kalau ripa gak Masih mau dia bermain Gitu Nah baru Setiap-siap lah Kau di ujungnya Kena Kau dibikin dia Nah Itulah ripa Kena Kau di ujungnya Kau kena Nah kalau aku gak langsung Aku tembak Jadi gini teman-teman Setiap orang tuh Punya stylenya Punya Gayanya Punya talentanya Dan punya memang Tidak bisa dikumpiri Kecerdasannya Masing-masing Nah bagaimana Itu dipakai oleh Oleh dia Untuk dakwah Atau untuk syiar Sebenarnya itu Sah-sah saja Sah-sah saja Makanya kalau gak siap bertempur Jangan masuk ke medan perang Hanya itu Itu aja prinsipnya Kalau saya Bukan masalah Saya tidak siap bertempur Tapi saya memilih Untuk tidak mau bertempur Di sosial media Perhatikan di sosial media Tapi kalau di lapangan Ketemu saya Ya hayuk Karena saya orang lapangan Betul Saya satu-satunya Apologi Kristen Yang gak pernah takut Bertemu dengan siapapun Baik asing Ataupun sudah saya kenal Jadi Mak Lina Saya mau ketemu Dari sini Dari situ Iya siap Gak apa-apa Jam berapa dimana Mak Lina boleh gak ke Bandung Siap Gak apa-apa Kalau cuma seputaran Jawa-Bali Saya datengin Termasuk kemarin Mak Lina tolong Kami ditengok Di Bali pergi Saya ke Bali 3 hari Tengok mereka Itu aja Saya gak pernah pusing Nah Apakah ada yang Mendonasi Malina Dalam hal apa dulu nih Dalam hal pengajaran Dalam hal pengajaran Misalnya nih Kayak tadi Mak disuruh ke Bali Apakah ada yang Mendonasikannya itu Itu bukan disuruh Ada yang minta Misalnya itu Ada yang minta Ke Bali Saking-saking Apa Senang kita Mak jalan-jalan ke Bali Tengokin kita Nah saya tengokin Ada satu yang namanya Ibu Iva Bali itu Di Kuta Udah pernah saya tambangin Kita Tempatnya Dan apa ini Ceritakan dia itu Benar Karena saya kesana sendiri Kalau kamu tanya Tentang donasi tetap Tidak ada Karena donasi itu Ada dua Donasi tetap Yang setiap bulan Rutin mendanai kita Itu Itu gak ada Tapi kalau Yang musiman Misalnya tiba-tiba Tergerak ngasih 100 ribu 300 ribu Itu ada Tapi saya gak pernah hitung juga Dan itu gak tetap Nah itu jawabannya Berarti emak Kemana-mana itu Sekalipun pengajaran Atau ketemu Itu berarti Pribadi ya Uang pribadi ya Makanya saya bilang Saya Dua Independen Sejak 2022 Kemudian Sepanjang 2023 Saya sempat Berjejaring Dengan Al-Qayat dan Bombong Setelah itu Saya putuskan Berjejaring dalam hal apa Pengadaan Alkitab Sudah itu 2024 Saya jalan sendiri Saya jalan sendiri lagi Makanya teman-teman yang mau Masih kasih aja Enggak juga gak masalah kok Karena saya pelayanan Murni dari Tuhan Tapi Tuhan Kelihara dong Tapi kan Kalau ayah aku Dengar berita nih ya Emak ini kan dapat Donasi Dan karena Ketahuan penyusul Donasinya diputus Banyak kok yang Mutusin dengan dia Ada beberapa yang Datang ke saya Ngomong Mak Lina Saya begini-begini Ada yang dari PL1 Ada yang dari Singapura 1 Saya bilang Mohon maaf ya Saya gak kenal Anda Saya juga gak pernah Menghubungi Anda Tapi kalau Anda Menghubungi saya Terus Anda Berbicara kepada saya Menyampaikan Unak-unak kepada saya Saya juga gak bisa Komentarkan Saya tidak terlibat Di dalamnya Lalu kalau sekarang Anda mau mengalihkan Kepada saya Saya juga gak mungkin Menolak Silahkan hikmatmu Bagaimana Bicaksanamu Bagaimana Ada yang sampai itu Bawain sepatu Buat saya Jauh-jauh dari luar negeri Bawain apa Waktu dia cuti Kemarin libur Natal Tahun baru Di Indonesia Padahal tadinya Dia Salah satu Donasinya Bom-bom Nah saya gak tahu Saya gak kenal orang itu Dia yang datang Mereka cari Karena sejak 2024 Saya menaruh Nomor telpon Dan nomor rekening saya Di Youtube saya Jadi mereka Mau hubungi saya Lewat telpon Bisa Mereka mau Saya langsung Rekening saya Bisa Minta bantuan channel-channel Orang lain Nah kalau ada Beberapa channel Di luar saya Yang akhirnya Diputuskan Jangan salahkan saya Dong Yang menggerakkan Hati manusia itu Tuhan Ini betul gak Betul Nah yaudah Kalau Tuhan Gerakkan hati si Mendanai Hesti Siapa yang bisa larang Gak ada Jadi jangan Tiri-diri terhadap Reseti orang Itu aja sih Nah mak Tapi kan Aku gosip Aku denger ya Kalau si Mikara ini Ada donasi tetapnya Betul gak sih mak Ada dia Namanya Pak Hendry Pak Hendry Oh itu Itu di Tiap bulan Dikasih atau Tiap hari mak Kalau gak tau lah Saya Mekanisme dia Yang saya tau Itu rutin Gitu aja Kalau boleh tau Jumlahnya banyak gak mak Bisa disebutkan gak Jumlahnya Gak tau lah Yang aku tau Si siapa Saat Kena bawa teman-temannya Ketemu bapak itu Contoh kayak si Marmar bijak itu Berani ngutang 30 juta Wow Dimanfaatkan Saya sih gak pernah Gak tau Saya gak pernah Keren Keren Tak mau terkonek Dengan orang itu Karena saya gak mau Urusan Jadi gini teman-teman Kalian yang selama ini Menuduh saya Tentang uang Atau apapun Itu sebenarnya gak berdasar Saya Berkejaring atau tidak Berkejaring Saya sejak semula Jalan sendiri Perhatikan teman-teman Tuhan itu Yang berpuasa Menggerakkan orang Untuk membagi Atau memberi Kepada kita Tuhan yang menggerakkan Orang untuk memberi Kepada Zuma Gak bisa iri Kalian kepada Zuma Eh kalau Bang Zuma Gak ada Itu soalnya Tuhan juga yang Menggerakkan orang Untuk memberi Kepada Lina Wijaya Kamu gak bisa iri Kamu gak bisa larang orang Tuhan juga yang Menggerakkan orang Untuk memberi Kepada Hesti Itu namanya Rizeki Gak mungkin tertukar Tuhan sudah atur Nah bagaimana Itu bisa menggerakkan orang Bagaimana Kita punya karya Dihargai orang Kalau kita tidak berkarya Lalu kita mengharap orang Memberi juga kan Aneh juga kan Walaupun Saya yakin Saya pribadi yakin Saya kalau berkarya Tidak pernah mengharapkan Tapi kalau karya Saya dihargai Itu adalah berkat Atau rezeki Itu loh maksudnya Silahkan Berarti Apologit Apologit Kristen itu Berdiskusi Berarti ada yang donasi Salah satu Kayak Pak Bombon Si Liping Liping Terus yang lainnya itu Kayak CP Kiamat Berarti mereka ada yang donasikan Makanya mereka Wah Pasti ada Gak mungkin Pantesan Kalau udah Congor Dia ini Contohnya saya gak tahu Itu Per satu Januari Ada yang kasih ke saya 50 juta Wow Youtuber Indonesia Youtuber Indonesia Yang terkenal juga Agama Kristen Dia Katolik Wow Keren Berarti Berjanuari itu Setahun sekali Atau sebulan sekali Mak Saya gak tahu Itu per satu Saya kasih tahu kamu Per satu Januari Pertanggal satu Januari Januari baru lama Baru berapa bulan yang lalu Iya Makanya saya Makanya saya gak terlalu Gak terlalu berat Tangan saya itu bergantung Berarti Pantesan si Pendi Aceh Bikin-bikin nama itu Akunnya kayak gitu Diganti sekarang kan Jadi Pendi Sumatra Dia mengapa kayak gitu Padahal dia gak punya ilmu Sosok-sosok mau diskusi Nah Rupanya ada yang Bayer Mwah Ini kita berandai-andai Saya yang gak ada Saya yang gak ada Ya maksudnya Pendi-Pendi Pendi Sumatra Bukan ma Seandainya nih Tapi jangan sampai ya Allah Jangan sampai Ini cuman anda ya Allah Nah Andaikan kalau misalnya Aku murtad kurasa Wow Gitu ya Mak ya Sama Jadi otaku Andaikan aku menjadi Mu'alat Pasti wow Gitu Gitu Gak 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 Kalau emak Saya berani Saya berani yakin Karena saya ngalamin Kalau emak Masuk Islam Mu'alat Gak ada kayak gitu Saya berani yakin Karena saya Mengalami sendiri Gak ada Kita dibayar Mau berapa pun Gak ada bayaran Demi Allah Gak ada bayaran Gini Gini ya Aku gak mau cerita orang lain Karena aku gak tahu Tentang orang lain Aku mau cerita Tentang diriku aja Diriku ini Secara pribadi Tidak pernah dibayar Secara rutin Itu gak ada Saya gak akan bersumpah Tetapi Kalau ada orang Tiba-tiba mendadak Wih Nonton ini Merasa diberkati Siapa ini Buka profilnya Wih ada nomor rekeningnya Ada nomor teleponnya Yaudah kita transfer sekian Itu bukan salah saya Itu bukan berarti Saya minta bayaran Itu berkat yang Tuhan Sediakan bagi pelayan Iya maksudnya Iya oke Kayak kan tadi kita Mengambil ke Mikana Kan ada bayaran Bahkan mama bilang rutin Nah itu makanya Seandai Bahkan pendi Aceh juga Ada bayaran Seandainya gitu Wow Rasa Wow gitu ya kan Kemungkinan juga Aku pernah merasakan Seperti yang Mikana di transport Oh tapi gue berdiskusi Diskusi Nah itu Nah kalau di dalam Islam Mak saya berani taruhan Gak ada yang kayak gitu Gak ada Paling kalau saudara siman Misalnya Bunda saya mau ini lah Ikut-ikut Mendapatkan pahala Saya bayarkan wifi bunda Nah itu Paling juga berapa Mak gak ada kayak 50 juta 30 juta 20 juta Itu tidak ada Itu tidak ada Makanya kalau Islam ini Masuk Islam Harus karena ikhlas Karena apa Kalau ada tujuannya Kalau ada tujuannya Kamu akan menyesal Jadi lebih baik Kalau mau masuk Islam Karena keikhlasan Karena Allah Masuklah ke dalam Islam Tapi kalau ada tujuan Saya sarankan Jangan Karena tidak ada Dapat apa-apa Selain kamu mendapatkan Surga Yaitu yang dijanjikan oleh Allah Nah itulah Islam Nah Sama persis Ya Menjadi Kristen Bukan karena kejar uang Bukan urusan perut ke bawah Saya pun tidak Saya pun tidak Pendi Sumatra Pendi Sumatra Masalahnya Pendi-nya gak ada di sini Yang ada saya Jadi Bicara saya Woi Pendi Kau digomongin nih Kau ngomongin Kau dibayar apa enggak Saya menjadi Kristen 25 tahun Orang dia cerita loh Dia itu Masuk itu karena gak tahan Gak tahan Kenapa dia? Ya gak tahan Gak makan Orang dia cerita Di live dia Masa sih? Kok aku baru tahu? Iya Kau dari mana? Alamak Masa sih? Jadi dia Iya Dia itu masuk Kristen Karena dia gak tahan Kelaperan Oh Ih Ini ketinggalan berita Lama-lama gue tabuk juga Di orang Apa-apa Gak tahu Bukan Aku gak ngurusin gitu Karena konsenku itu Memang perkabaran injil Terus ada beberapa Kalau Iya Pendi-ace Pendi-ace Kalau beberapa malam Beberapa hari aku gak live Itu berarti aku ada pelayanan Di lapang Ini aja masih pakai baju pelayanan loh Cuman baru copot Papa nama Ini kan habis dari Perkebaktian Kedukaan Perkabungan tadi Atasnya hitam Bawahnya putih Pasti itu Pasti baju pelayanan Nah Jadi kalau itu Biasanya aku banyak pelayanan Jadi kalau berita-berita yang aneh-aneh Aku gak dengar Yang rapi permakum lah ya Ya ditambah lagi Karena berita kemarin Tentang aku yang mau alat Tahun 2022 Akhirnya banyak yang benci aku Blokir aku Takut sama aku Dikira aku benar-benar Penyusung Itu akhirnya membuat Semakin aku juga gak tau Berita mereka ini Ngapain aja Termasuk Tiamat Yang barusan kamu ceritain Makanya aku betah di ruangan ini Karena aku gak pernah dengar Yang aneh-aneh selama ini Nah Itu Luar biasa Jadi kan Jadi dia kena inilah kan Mungkin ada yang ngapain dia Sampai dilaporkan Makanya diganti Jadi Pendi-sematera Gak pake lagi Pendi Aceh Oh dia diancap gitu Dimarain orang Dia ngaku-ngaku Orang Aceh Mak rupanya Dia bukan orang Aceh Pake nama aku Pendi Aceh Mana ada orang Aceh Murtaj Nah Jadi Dia itu orang Medan Bukan Makanya sekarang diganti Jadi Pendi Sumatera Nah itu Serius lah Serius Dia bukan orang Aceh Cuman dia Lihat aku selama ini Segala cara itu harus menipu Ya mana aku tahu Demi duit Pulus 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 Terus kira-kira sekarang Menurutmu si Deddy itu Bener-bener Aceh Yang tersadarkan Tinggal di Aceh Bukan orang Aceh Bukan orang Aceh asli Sekarang Pendi sudah terjawab Bukan orang asli Aceh Bukan pelahiran Aceh Nah kalau Tapi tinggal di Aceh Kalau sekarang yang bawa-bawa Aceh lain Seperti Andika Seperti Siapa? Itu aku gak tahu Itu aku gak tahu Itu aku gak tahu Di Pendi Aceh Makanya diganti namanya Jadi Pendi Sumatera Oh I see Jadi karena orang Aceh Terganggu Gitu kan Kenapa kau bawa-bawa nama Aceh Emang kau benar murtadin Ya kalau pun Murtadinnya betul Tapi dia bukan orang Aceh asli Tinggalnya yang di Aceh Gitu Ya udah thank you Hesti Berarti aku juga tertipu Selama ini Kupikir benar-benar dari Aceh Kupikir benar-benar orang Aceh Makanya teman-teman Kalau mau bawa nama-nama daerah Itu pikir seribu kali Itu menyangkut orang-orang banyak Ya Gak semua orang itu setuju Misalnya saya Lina Dayak Misalnya Apakah semua orang Dayak itu setuju dengan saya Sehingga Dayak disematkan di belakang nama saya Apakah semua orang Dayak itu Kristen Nah Jadi harus pikir baik-baik Kalau sampai bawa kesukuhan Bawa nama daerah Kecuali Untuk sesuatu yang prestasi Nasional Internasional Bawa nama daerah Bangga daerahnya Kalau untuk lintas agama Itu riskan Itu sensitif Bawa aja nama pribadi Tanggung resiko pribadi Jangan bawa-bawa orang Nah itu dia Betul Itu lebih mengarah kepada Memecah belak Saya bawa nama Lina Dayak Misalnya Lalu saya memperkatakan ABCD 100 orang Dayak 50 Setuju 50 Tidak Apakah tidak bentuk 50 50 Makanya Jangan saya Jangan bawa-bawa Saya dari awal Sudah tahu itu Makanya tidak pernah bawa Walaupun saya tahu Darah Dayak itu Kental di dalam saya Walaupun saya lahir Jakarta Saya punya darah Dayak Tapi saya orang Dayak Tapi saya tidak pernah Membawa-bawa nama itu Karena apa Ya itu tadi konsekuensinya Hari ini terbukti Saya baru tahu Kalau dia bukan orang Aceh Ternyata cuma bawa-bawa nama Nah yang punya nama Enggak terima Kamu mau apa Coba Yang benar-benar Sukunya Enggak terima Kamu mau apa Berbahaya Bukan Thank you lah Aku jadi tahu Aku gak pernah tahu Tuh Bilangin gue fitnah Coba Bilangin gue fitnah Suruh PNDAC-nya ke sini Yang ngatain gue fitnah Ayo PNDAC suruh ke sini Ayo Ngatain gue fitnah Ayo Ayo cepat Yang ngatain gue fitnah Suruh PNDAC ke sini Dan gitu ya Si PNDAC itu nih Gue kasih tahu Dia didatengin Ke rumahnya Mereka orang Aceh Akhirnya dia ganti Namanya jadi PND Sumatra Sekarang gini Kalau dia gak Kalau dia benar-benar Orang Aceh beneran Kenapa dia ganti nama Kenapa jadi PND Sumatra Kenapa Ayo Kenapa Kenapa jadi ganti Jadi PND Sumatra Mana lagi namanya Mana lagi PNDAC PND Sumatra namanya Kenapa dia ganti Jadi PND Kenapa Ayo cepat Ayo kalian yang bilang gue fitnah Ayo Suruh PNDAC-nya sini Kenapa Kenapa ganti jadi PND Sumatra Kenapa Takut Takut Kenapa gak pengen di Aceh lagi Makut Tapi Nama dia PND Sumatra Balol Nah sama kayak gini Kayak saya misalnya Kayak orang Batak nih Saya gak banget Bawa suku saya Bahkan orang gak banyak Tau kalau saya orang Batak Ya bawa aja Nama kita sendiri Misalnya kayak Ini kenapa nama aku dulu Pake nama asli Kenapa pake Bloki Permanen Karena akunku kemarin itu Banyak kali dipermanenkan Naik Tensiku Bikin namanya Bloki Permanen Nah itu Sekarang Tengok Tuta Iping Ngatain gue fitnah-fitnah Yaudah suruh aja Pendy-nya kesini Ayo Suruh Pendy-nya kesini Kalau gue fitnah Coba Kalau gue fitnah Kenapa sih Pendy ganti nama Jadi Pendy Sumatra Ayo Kenapa gak Pendy Aceh lagi Ayo Ayo coba Tanya Udah didatengin kan rumahnya Ayo cepet Sana Ayo Eh baluap Dasar lu Aduh temen-temen di bawah tuh Cobalah Kalau untuk segala Terus Lebih ter Maksudnya sudut pandangnya tuh Lebar dikit Kalau meja itu ada Empat sisi Jadi liat dari keempat sisi Jangan satu sisi aja Jadi jangan karena saya ada Di ruangan si Heisti Lalu kalian mulai Suudon Mulai Pasar Mulai yang aneh-aneh Janganlah Biasa-biasa aja berteman tuh Kami tidak membicarakan tentang Iman dan firman Di dunia Jadi gak perlu kalian itu Terpecah belah Tapi memang biasa Kalau kita ngomong di atas Dimanapun Netizen yang ini Netizen yang Kayak gini Netizen yang ribut Netizen yang Padahal kita Nyantai-nyantai aja Ya kan Nah Nanti kalau misalnya Emak itu gak naik-naik Ke rumku Nanti bilang Wah Si Lina Wijaya Sama si Bloki Permanen ribut Padahal kita gak ribut Itu netizen Netizen Nah ini Dan Chandra bilang Kalau gak kenal Jangan ngejudge Saya gak ngejudge Saya dapat berita Dari Heisti Saya belum pernah dengar Dari yang lain Jadi saya cuman bilang Oh begitu Berarti saya selama ini Tertipu Kalau bener-bener Dia bukan orang Aceh Kenapa jadi Dibilang ngejudge Memang kalau ini Sedang-sedang pula lah ya Lucu Dia tinggal di Aceh Tapi bukan orang Aceh Dia tinggalnya di Aceh Tengah renang aja dia Kalau dia itu Dia itu di Dulunya dia dari Medan Terus Pokoknya dengar nih Gue pernah dengar Dia leh Cuman gak dimasukin ke Youtube Aja Yang kepenasan di bawah ini Kenapa sebenarnya Heisti Jadi mereka itu Gak terima Kalau aku bilang Pendi itu Bukan asli orang Aceh Nah itu Atau mereka gak terima Karena aku ada disini kali Yaudah puturun Astagfirullahaladzim Dia besar di Aceh Nah itu kalian Aku bilang Apa itulah kalian tungkian Dia bukan orang Aceh Tapi dia tinggal di Aceh Aku ngomong apa Dari tadi Itulah kalian tungkian kan Dia bukan orang Aceh Tungki itu apa Tungkian itu apa sih Mak Kalau keluar air di telinganya Akibat udah pakali Congean Dia bukan orang Aceh Tapi tinggalnya di Aceh Tungkian Budek Congean Astagfirullahaladzim Sama kayak gini misalnya Ada orang Jawa Lahirnya di Medan Dia orang Jawa Tapi tinggalnya di Medan Bukan di Jawa Dia memang orang Jawa nih Tapi bukan orang Jawa Lahirnya di Jawa Tinggal di Jawa Tapi tinggalnya di Medan Makanya di Jawa Medan Bah lol Sama kayak orang Aceh Dia itu bukan orang Aceh Tapi tinggalnya di Aceh Tungki Tungki Teman-teman Itu ditanya Mak Lina kenapa Sekarang merapat Perluangan Islam Sekarang pertanyaan Ah iya itu itu Ayah kenapa Dari kemarin lu Ke rubrum Islam Kenapa Pertanyaannya Kenapa tidak boleh Kenapa tidak boleh Kenapa saya hanya dikutuskan Masuk kemarin Mana gue tau Di bawah itu Jadi teman-teman Kalau mau bergaul Bergaul aja Bebas Kalau orang itu merdeka Tidak ada peban hatinya Dia bebas masuk kemana aja Justru orang yang membatasi diri Dia tidak merdeka dalam iman Kalau dia tidak merdeka dalam iman Maka ketahuan dia juga belum Dewasa dalam iman Coba kalau bisa Tumbangkan dalam imanan saya Tentang Yesus Kristus Ya Coba aja kalau bisa Sama gini Yang lucunya Yang lucunya itu Yang keberatan mereka Kami saudara Kami Islam Bahkan saudara Simanku yang Islam Tidak keberatan Masuk ke rumah kami Tapi yang keberatan itu Mereka Itu yang lucunya Karena mereka lucu Itu akhirnya aku kerjaan Sekalian biar mereka Makin lucu Makin pahas kan Makin lucu kan Dulu aku sama-sama Masuk ke ruangan Islam Tercuali ke ruangannya Ibu Yuni Tapi setelah aku lihat Mereka ini kok Makin ngelunjak Yang gak jelas Makin ngelunjak Yang gak bener Aku coba Main ke ruangan Islam Makin gila Aku tambah lagi Satu ruangan Makin stres Aku terus-terusan Nah itu Kami saudara kami Sendiri Mau Mau masuk ke rumah Siapapun Kami Gak keberatan Aneh kan Mereka ini Memang aneh Jadi gini Rumah siapa Yang tidak Lucu Tipikal saya ini Kalau kalian itu Makin Makin Kayak gitu Makin dikerjain Ngerti gak Betul gak Makin kita kerjain kan Makin ku iniin Pampus kau Panas Panas kau Ya kan Ya itu aku Kayak gitu Jadi Makin kau tuduh aku Makin ku apain Mati kau disitu Ya kan Nah itu yang Bodohnya kalian itu Netizen Oten-oten Nah itu Lucunya Saudara si iman aku Tidak keberatan Mau Mak Lina Mau masuk Rum Islam Mau Krum Kristen Bodo amat Ya apalagi Kalau Mak Lina Mau diskusi Kami senang Tapi yang Kepanasan kalian Kan bodoh Namanya Betul Sebab Bodoh itu Ibarat kata Mak Lina datang Rumahku Aku tawarin Dia makan Dia makan Nah Datang kau Kau yang bukan Siapa-siapa Tetangga juga Enggak Keberatan kau Orang bertamu Rumahku Kan sakit kau Harusnya kau ikut masuk Aku ikut makan ya Pasti disuruh Boleh Sakit namanya Itulah Oten Bodohnya Jadi artinya Kalian mempertontonkan Kebodohan kalian Jadi semakin jelas nih Saudara si maku Mengatakan Ternyata Oten Betul-betul Bahlol Botol Itu Kalian mempertontonkan Kebodohan kalian Teman-teman Kalau saya tertawa Karena kalau di pikir Secara logika Itu benar Teman-teman ya Apa dasar Apa hak marah Orang lain bertamu Ngobrol Berbincang-bincang Ya Apalagi kalian Tidak pernah berkontribusi Dalam pelayanan saya Lalu bagaimana mungkin Kalian punya hak Atur-atur saya Bertemu dengan siapa Bertahun Berpahak kalian itu Mulai gaduh Panas Lalu mengeluarkan Kalimat-kalimat negatif Itu tidak baik Semakin kalian seperti itu Kami berdua ini Semakin senang Mengerjain kalian Iya bodoh Tau gak Tau gak Mak Lina ini Dilarang nih Mak Lina ini Kamu jangan kesana Kamu jangan kesini Kamu gak pernah Ngarang siapapun Gak pernah Ngarang siapapun Nah itu Kan bodoh Lain disitu Aku nih Dilarang bermain Ketemuan-teman Yang non-kristen Tetapi di dalam pun Aku dikata-katain Dihoak-hoak Kan gila Sakit jiwa Nah Ini hebatnya Ini yang perlu Diambil nih Ini hebatnya Kami Islam Mak Lina ini Datang kesini Serut datang kesini Kita udah ngobrol Pajang kali lebar Ya Sudah selesai ngobrol Nanti Mak Lina turun Coba Siapa orang Islam Tidak ada satu Punya Islam Menggibahin Mak Lina Tidak ada Makan menjelekkan Tidak ada Tidak ada Mau di belakang layar Mau di sini Tidak ada Kami melakukan itu Malah kami support Wah ternyata Itulah itu Di Kristen Akhirnya orang Kristen Mempertontonkan Kebodohannya Itu kami bahas Itu kami Dan kami gak Misalnya Mak Lina ini turun Udah Kita gak akan bahas Malah aku cari oten Untuk berdiskusi Itu kami Tapi kalian Kalau Mak Lina Masuk rumahnya si Bombon Terus nanti diturun ke Wah di Giban Itulah si Lina Begona begini Begona begona Nah itu Nah itu Nah itu Mau nanti berjam-jam Datanglah satu Si CP Ikutlah mengompor Nah itulah bang Si Lina itu begini-begini Datang lagi yang satu Mengompor ya Nah itulah kalian Nah kalau kami Enggak Nah itu Teman-teman Teman-teman apa yang dikatakan Hesti itu Harusnya jadi Bahan koreksi Bahan evaluasi Bahan introspeksi Jadi jangan panas dulu Gak semua kok Dari teman-teman non-Kristen itu Yang salah ada Yang baiknya Kalau kita mau jujur Kecuali kalau memang Kita tidak mau jujur Saya jujur akui Memang itu yang terjadi Saya ini Kalau masuk ke teman-teman muslim Tidak disukai Dibenci dan blablabla Tapi di dalam ruangan-ruangan Kristen sendiri Kayak kemarin Ada teman muslim bertanya Tentang bukti Bahwa Yesus adalah Tuhan Saya naik di ruangan Sihahaja debat Atau haleluya Baru saya mau bicara Tentang Matius pasal 4 Diturunin Katanya saya polemikus Gak perlu berbicara disini Jadi saya tuh ketawa Terus saya bilang Oke clear Saya buka ruangan Begitu saya buka ruangan Ada 250 orang Ditanya Gak ada yang mau naik Saya tutup ruangan Jadi saya kalau buka ruangan Pun tetap rame Teman-teman Hanya saja Saya itu Tidak orang yang Bila konten Bila harus bagaimana Memaksakan diri 24 jam harus buka Laik Enggak Nah Jadi Yang disampaikan Hesli tadi Jadikanlah bahan perlindungan Iya ya Kenapa kita Kalau orang Kristen Sendiri gontok-gontokkan Lalu kita melarang Orang kemana-mana Kalau teman-teman sendiri Dilarang-larang Mau gak Padahal teman-teman Gak punya niatan yang Gak baik Gak mau toh Nah seperti itulah Ya Nah ini nih Ini lagi nih ya Kami tuh di Islam ini Misalnya Mak naik Misalnya nih Misalnya contoh Mak naik Mak berdiskusi Misalnya sama si Haleluya gitu Kami Islam Diam loh Gak ikut-ikutan Karena misalnya Terhitunggal sama OneNest Kami diam Gak Kalau di Apologi Kristen Kita masuk Wah Kita diserang Habis-habisan Kami gak Kami diam Kalau misalnya Ada satu Saudara kami bicara Terus sama Oten Atau Oten sama Oten Beda ini OneNest Paling kami Ikut kompor Nah betul tuh Dimana ada tanya Udah kami diam lagi Nah itu Kami kompor Dari saat berdiskusi Tapi kalau untuk apa Kami gak mau jadi kompor Untuk mengasalah pribadi Kami gak mau jadi kompor Hanya diskusi saja Kami kan ngompori Sama si Tengah Eh bilang sama dia Mana datanya Mana data Gitu itu Itu kerja kami Kayak gitu aja Tapi kalau pribadi Gak kami kompori Sibuklah si OneNest Kedua Itu Makanya sering sekali Oten sama Oten Itu berdiskusi Di room Islam Itu sering Sering Jadi Mereka mencari Tapi kami yang Islam Gak ada yang apa Diam aja Jadi Aku kan lagi Di ruangannya Si Jumat Terus Si Kores Aku bilang oke ya aku kasih kamu kesempatan nanya satu kali dengan catatan jangan offensive, nah dia nanya tentang ropidus, aku udah jawab nah terus kan si siapa si bunda rahma ya nanya lalu mereka naikin ya nih, nah lalu ya ini kan ditanya Yesus adalah bapak dia menjawab ya aku langsung bilang, sorry ya aku turun karena aku gak mau aku gak mau dengan sesama yang akunya Kristen di ruangan orang non-Kristen moceh-moceh gak jelas aku yang waras, yang sadar, aku turun bukan karena aku pengecut atau takut tapi aku lebih memberi kesempatan kalau dia mau leluasa silahkan, gak perlu dua orang temiskan berdebat di ruangan Islam itu, makanya si Zuma tuh paham betul dengan aku, dia gak dia tahu, dia gak akan tanya-tanya atau diskusi dengan saya, iya karena dia, iya, udah paham dia makanya kalau ada misalnya cuman gak ada yang gitu ya, ngomong ada di Lelayu Jaya, ngapain dia naik dia mau diskusi gak karena dia tahu dia gak mau diskusi dan kami tidak memaksa kami juga gak akan memaksa maka gini gak masalah karena memang itu apa kita maksa seseorang, sebenarnya seseorang itu tidak tidak mau, tidak mood gitu loh gini loh tidak mood, saya sudah bilang sama Zuma kalau bisa tundukkan pandangan saya tentang Kristen, tidak di sosial media di meja makan, rame-rame gitu kita diskusi, ngobrol sama pakan nih jadi dalam suasana super kita gak mungkin orang lagi ngunyang lagi makan tuh sambil makan itu gak mungkin nah itu yang saya hindari gak mungkin orang sambil makan lalu lempar-lemparan sendok mangkok itu gak mungkin jadi itu suasananya lebih enak untuk ngobrol atau diskusi kalau bisa tundukkan pandangan saya no problem gampang cincailah tapi kalau tidak ini ada jawab dulu ini banyak kali Mbak Lina katanya mu'alap benar wah ini ketinggalan berita Mbak Lina ini mbak murtad bukan mu'alap murtad dia dia murtadin mana mu'alap dia dia murtadin tapi walaupun itu biarkan itu menjadi pilihan dia dan dia juga gak mau dibahas ya kita bahas yang lainnya yang jelas tuh gini Hesti saya gak masuk ke ruangan mereka mereka tuh lama-lama gak enak juga rasa ada yang hilang juga rugi juga tapi gengsi mengakuinya fakta mereka gengsi mengakuinya ketika saya ada di ruangan Islam mereka uring-uringan sendiri kalah kabut sendiri ketakutan sendiri panas sendiri ngomel sendiri sembur sana sembur sini sendiri makanya jadi orang itu yang normal yang waras yang punya prinsip yang jelas kalau sudah buang orang buang saja kenapa masih diekorin oh ada Lina Wijaya live disitu oh ada Lina Wijaya disitu nanti digibahin nanti digibahin nanti digibahin nanti lagi tuh pak bombo digibahin malina tuh nanti lagi pak bombo tadi dia habis dari sini kan nanti lagi digibahin jadi mereka semua ngintip-ngintip ini cari bahan konten nah makanya akhirnya terbukti kalian tetap butuh Lina Wijaya buat ngonten jadi jangan sembarangan ngatang-ngatai Lina Wijaya ujuk-ujuknya tetap dibutuhkan untuk konten orang gak diundang ke sini kalian ikut rombongan datang ke sini gaduh-gaduh di bawah nguping-nguping rekam-rekam nanti dijadikan malina bakal dituduh murtadin odong-odong murtadin palsu bodohan emang gue pikirin emang gue pikirin saya ini dengan si Paul Chang masih performa saya saya warga negara Republik Indonesia yang baik dan benar sama seperti Hesti kami tidak dikejar-kejar hukum kami hidup makan, minum, tidur berak di negeri Republik Indonesia dilindungi oleh negara tidak dikejar-kejar gak buronan kami kapanpun kami mau ketemu keluarga besar kami bisa tinggal terbang ke Papua nah dia masuk ke Indonesia berurusan dengan pemerintah perhatikan itu itu dulu lah menjadi dasar jadi semua kalian yang buronan-buronan yang kabur keluar negeri hanya karena alasannya demi agama demi agama bukan Pak Paulus berkata hidup untuk Kristus mati adalah keuntungan kenapa takut mati dikejar pemerintah lucu kan tapi Mak ini Mak mau nanya dong berarti kalau Mak ini misalnya cari teman curhat di sesama apologit itu susah karena mereka gak ada yang bisa dipercaya ngapain curhat dengan manusia gak ada manusia yang bisa dipercaya ya ngobrol-ngobrol lah misalnya ngobrol-ngobrol gitu yang dari pulau Dewata tadi saya bilang satu-satu misalnya gak gak ngobrol-ngobrol misalnya kita inilah ngobrol-ngobrol ada gak misalnya misalnya contoh kita ngobrol di belakang layar misalnya ada yang gak bisa disebutkan gitu Mak ini bener gak sih ada gak gitu sama apologit gitu ada satu sih tapi kemudian saya pikir-pikir yang kayaknya gak ada gunanya juga saya mencari tahu kayak kemarin contoh putrisionnya saya hanya telpon dua orang apologit saya kasih tahu dong berita tentang putrision yang bener kayak apa dua hari tiga hari yang lalu sebelum saya masuk ke api Jawa Barat itu yang jangan saya tahu dari teman-teman muslim ayo dong teman-teman kristian kasih tahu saya yang benarnya seperti apa gitu loh jadi mereka kemudian cerita tapi gak jelas juga masih lebih jelas teman-teman muslim sampai akhirnya aku tanya sendiri sama putrisionnya di ruangan muslim itu oh kalau begitu saya akan mendukung kebenaran secara hukum saya akan support total saya ngomong di depan ini kita mendukung di Bandung mak aku baca dulu typing ada ini dari si Santi katanya mualap aja kok Lina aku seneng amit-amit kok jadi oten katanya siapa kamu keselamatanku tidak dijamin oleh orang-orang kristian yang kayak kalian sorry to say lagi pulang sumbangsiku di dunia maya di dunia sosial media itu jauh melampaui sumbangsikamu bukan sombong rohani tapi itu fakta dan real jadi sirik itu tanda tang mampu mampu lagian lucu kalian ngurusin orang ngurusin diri sendiri betul buka ruangan lah sendiri sana siapa tau nanti aku berkunjung yakin kalau aku berkunjung enggak sih sombong walaupun cuma 10 orang tadinya bisa jadi 100 orang loh ya sama semua kalau kita ini sama aja sih mak misalnya kayak aku misalnya kalau misalnya penonton 100 kalau aku nanti 100an lagi gitu karena ya itu tapi kalau oten-oten yang netizen-netizen kamu lihat ya kristen-kristen yang pakai nama istilah tentara kristus lino barusan telpon minta transfer uang telpon siapa yang ditelepon siapa orangnya nah itu itu banyak loh aku dengar kayak gitu makanya minta-minta loh jadi kalau kamu tidak bisa seperti saya unik banyak yang suka didengarkan orang channelnya syukur bertumbuh bayangkan belum satu tahun loh sudah 24 ribu yang 24 ribu emak dibilang minta-minta loh emak dibilang minta-minta loh biarin tuh siapa yang saya telpon barusan coba yang saya telpon barusan siapa ya pasti bukan aku betul kan betul kan tengok aja gua ditaiping dikatain katanya Hesti dia miskin banyak fitnah Hesti dah miskin banyak fitnah ya gua memang miskin ya tapi gua gak miskin otak kayak lu menuhankan manusia lagi kenapa sih akan nonton gejang-gejang sih kenapa sih kalian ini santai bro aku aja mama lina nyantai kalian dibawa jambah-jambahkan makanya kelihatan iri dengkinya ngaku kristen ngaku apologet ngaku pendeta tapi iri dengkinya dengan orang lain hanya karena orang bertamu hanya orang karena orang berkunjung ke ruangan yang tidak seiman ditonjolkannya ditampakkannya makanya saya berani bilang bahwa mereka itu banyak palsunya ya saya berani berkata bahwa mereka itu banyak palsunya kalau kamu itu benar-benar sehat benar-benar dewasa mateng tidak ada persoalan mau berkunjung kemanapun betul gak iya betul kayak kalian larang kesana kesini justru kami kalau yang islam ini malah kalau bisa diterima masuk ke rumah si Agata masuk kami masuk kalau kami diterima di rumah masuk kami ini gak diterima mereka gak mau terima karena ketakutan kan kalau Mak Lina dilarang kalau kami gak diterima kebalikannya betul-betul sakit ini si Agata si Ica itu tanya sama Ica Ica kamu kenapa gak mau berdiskusi sama bloki permanen coba tanya gak mau dia pernah ngomong di live waktu itu sama Nandar saya gak mau diskusi sama bloki permanen ruangan Nandar yang belum aku kunjungin siap-siap aku kunjungin ya coba deh Mak Lina tanyain itu sama Ica ada nomor Ica gak tanyain kamu kenapa gak mau diskusi sama bloki permanen coba tanyain Kamu kan kemarin itu aku denger kan kamu di room kamu sendiri membaga-bagakan di Kristen gak boleh bercerai di Kristen gak boleh bercerai lalu kenapa ditinggal lakiin lu gue pengen ngomong gitu Mak pengen banget gue tuh gak diterima gue tuh udah minta naik nih ya wah Ica live Ica live coba typing 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 apa youtube typing nanti aku di mute Mak iku mau bahas itu aja aku udah minta naik nih Ica naikin dok pengen ngomong gitu gitu ya kayaknya aku harus ada ganti aku dini gak ya khusus buat itu kali ya coba nanti cobalah nanti kubuat penempatan mak cari-cari orang di dekat mau aja pakai akun dia naik sebentar naik oh gitu ya oh iya yaudah enggak itu yang kerennya itu mak dia selalu itu di live itu di Kristen tidak boleh bercerai beda sama orang Islam kawin cerai kawin cerai kata dia itu dia setiap live itu ngomong kayak gitu wah aku pengen ngomong saya bilang di Kristen gak boleh cerai kan iya lalu kenapa ditinggal lakiin lu pasti pasti gue langsung dituruh di nama dia hanya kan lu dengar gitu dia mau gak diterima teman-teman di bawah jangan jadi orang baperan orang yang sudah bebas merdeka dalam Kristus tidak baperan klasifikasikan klasifikasikan apa sih kalau sesama cewek ngumpul ngerumpi itu sesuatu yang tidak memandang agama budaya namanya juga orang ngerumpi kalian kenapa jadi ngamuk ini aku ini aku naikin dulu mak saudara siman kunyi tapi lucu sama dia dia nge-fans sama mu ya gak apa-apa silahkan dia nge-fans assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat ini selamat diang selamat sore sama buat mbak lina saya cuma mau tanya sama mbak lina kenapa saya masuk mbak lina kok ditanya nama aslinya harus itu aturan di ruangan saya aturan di ruangan hesi beda lagi jadi dimana bumi dipijak disitu lagi dijunjung mbak lina apa sih lagi apa sesuatnya lu kasih tau mamak aslin lu gak mungkin dibaca-baca mamak lina gak penting kali dibaca-baca emang kok siapa apa salahnya kok bilang mamak asli kau baluap kek nenek lu keeper kek langit dijunjung iya iya lagi dijunjung parah kali kau gak yakin orang nama kau imrus aku pun gak yakin nama kau imrus nah terus apa lah yang mau kau sampaikan iya 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 jadi kalau di ruangan aku itu kalau dia masuk tuh pakai akun masker ini gak nanya lagi mbak apa kalau di ruangan aku tuh hesi kalau dia masuk dengan nama misalnya di rumah lina kenapa yang dulu terus pasti tetap aku akan tanyakan omalina sampai oke jangan main dulu si imrus gitu mak si imrus itu gitu mak kalau dia ngomong mak maklum dia itu sama waktu dia beli hp dia gak beli juga sinyalnya jadi waktu dia beli hp dia gak beli juga towernya jadi jarak dia ke tower itu mak sekitar 10 kilo jadi dia tinggal di hutan dimana di hutan itu gak ada jaringan mak jadi maklumin aja lah ya kasihan juga mak nah kau sekarang mau ngomong apa tanya apa cepatlah kamu turun nih udah sejam lebih dah sih tapi sebelum turun kenapa malina kok dianggap penyusup gitu loh itu pertama kali yang keluar itu harus ditujukan kepada mereka bukan kepada saya saya kan korban nah kan dia korban pertama kali nah kalau anda malina korban pertama kali kata-kata penyusup itu malina tau dari siapa kan piti nya dikirim ke saya nah yang kirip itu siapa malina jadi malina tau pertama kalinya ya dari situ kita akan tau nanti kita akan telusuri loh gini kan mereka kan bikin piti terus di tag ke nama saya lalu saya tonton sudah saya tonton terus saya blokirin lah semua gak kain saya nontonin barang-barang sampah jadi saya gak tau siapa yang mulai yang ngetek itu banyak ada kali lebih dari 10 orang sampai saya harus ngeblokir 10 akun saya tuh males yang gak penting gitu apa soalnya di oke oke soalnya penting juga sih ya kan jangan-jangan takutnya ada di islam juga yang jadi penyusup begitulah ya kan takutnya sama-sama ini entar gak tau nya loh kok bisa begini ketemunya ya saya sepain tau doang sih siapa sih pertama kalinya apakah dari grup pabombom gak tau saya yang kalau buat itu dari grup mereka atau apa karena gini bro dengar dulu saya itu kan kata situasi tadi udah jelas saya itu dilarang masuk ke ruangan ini masuk ke ruangan itu jadi saya gak tau apa yang mereka bahas di ruangan mereka contoh maka jangan tersinggung ya tapi saya blokir jangan masuk lagi ke ruangan saya nah itu contoh ada satu orang kayak gitu atau ada lagi yang telpon mak jangan masuk lagi ya ke ruangan saya nanti saya sama temen-temen gak enak nah ada yang gitu nah pada saat